Hai persoalan yang paling banyak dimunculkan dalam berbagai forum burung adalah bagaimana membuat burung yang tidak bunyi menjadi bunyi bunyi jelek menjadi bagus bunyi bagus tetap konsisten bagus hal ini sangat wajar karena tujuan utama yang dikejar para kecow mania dalam memelihara burung adalah bagaimana burung mereka bisa bunyi bagus ya namanya saja kecow burung mania dan bukan gaya burung mania dan bukan pula tarian burung mania meskipun masalah penampilan juga sangat penting kecow man burung sangat berkaitan dengan kesehatan kesehatan ini ada dua yaitu kesehatan fisik dan mental yang keduanya tidak bisa dipisahkan sama sekali sesehat apapun kondisi fisik burung kalau terganggu kondisi mentalnya maka kesehatan fisik langsung terganggu dan tidak akan pernah mau bunyi apalagi bunyi bagus begitu juga kalau mentalnya bagus maka ketika kondisi fisiknya terganggu misalnya ngelabrak-ngelabrak dan pangkal paruhnya berdarah maka akan menyebabkan burung tidak bisa tampil maksimal kunci utama perawatan burung kunci utama perawatan burung yang dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama ada pakan kesehatan fisik akan tercapai bila burung tercukupi dalam hal pakan kesehatan mental akan tercapai bila burung berada dalam kondisi senang dan tidak tertekan berkaitan dengan terpenuhinya makanan maka pentinglah bagi burung untuk selalu disuplai makanan-makanan tambahan untuk burung dengan pakan utama serangga seperti mele batu jenis-jenis kacar dan lain-lain perlu diberi tambahan vitamin secara rutin dan teratur untuk jenis burung ini yang terbiasa diberi fur bisa dipertimbangkan perlu tidak hanya pemberian vitamin kalau dalam kemasan fur sudah tertulis bahwa fur tersebut kaya akan berbagai jenis vitamin mungkin tidak perlu ada tambahan suplemen untuk burung dengan pakan utama berupa buah jenis cucak-cucak misalnya perlu diberi serangga secara teratur dan terukur untuk burung pemakan biji perlu sering diberi serangga dan buah atau sayuran kenari dan beranjangan misalnya berkaitan dengan terpenuhinya sinar matahari untuk pengubahan profitamin D menjadi fit D mematikan jamur dan juga kutu maka itulah perlunya penjemuran untuk sekedar alasan kesehatan bukan treatment agar ganas-ganas dan sebagainya penjemuran rutin cukup 30-60 menit di pagi hari konsistensi lebih penting dari semua hal di atas adalah masalah konsistensi baik dalam hal jadwal maupun takaran pemberian pakan dengan jadwal yang tidak teratur kadang di pagi hari kadang sore atau jumlah yang tidak teratur kadang sesendok kadang tiga senok atau jenis pakan misalnya berkaitan dengan masalah konsistensi inilah maka perlu kiranya bagi para kecomania untuk menerapkan jenis jadwal dan jumlah pakan bagi burung mereka yang dilaksanakan secara konsisten misalnya Anda sudah menerapkan pola makan pagi jangkrik empat ekor siang kroto sesendok sore jangkrik lima ekor plus cacing dua ekor maka konsisten saja itu dilakukan Hai demikian pula halnya dalam hal memandikan dan menjemur harus konsisten kalau burung Anda bisa dimandikan pagi hari ya pagi hari terus kalau sore hari ya sore hari terus kalau pagi sore ya pagi sore terus kalau seminggu hanya sekali pada hari Minggu itu ya seminggu sekali saja pada hari Minggu bukan menjadi seminggu dua kali hanya karena kebetulan pada hari itu ada libur selain hari Minggu kalau memang perlu ada perubahan maka indahnya perubahan tidak dilakukan secara dramatis dan konsisten menerapkan pola baru tersebut adakan perubahan secara bertahap untuk ganti merek pakan misalnya maka campurkan saja pakan yang biasanya dengan pakan yang baru hari berikutnya merek tertentu yang hendak dihilangkan dikurangi porsinya sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya hanya pur pengganti yang kita sodorkan Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan air kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh